Suasana cemas berbalut duka menyelimuti satu keluarga di pangkal Pinang Bangka Belitung menanti kabar kelima kerabatnya yang menjadi penumpang dalam pesawat Sriwijaya SJ 182 tujuan Jakarta Pontianak kelimanya yakni pasangan suami istri bersama seorang bayi dan orang tua serta sepupu Elsa salah satu keluarga korban menuturkan kerabatnya yang menjadi penumpang Sriwijaya 182 bekerja di Kalimantan sengaja membawa istri, ibu, putranya dan seorang keponakan untuk ikut tinggal bersamanya di Kalimantan tempat ia bekerja Elsa pertama kali mendapat kabar juga pesawat yang ditumpangi keluarganya dari suaminya yang didapatkan dari tayangan di televisi Elsa coba menghubungi keluarganya yang berada dalam pesawat tersebut namun tak ada respon kini mereka berkumpul sambil berdoa dan berharap ada kabar baik dari kelima anggota keluarganya semua yang ditelepon mereka enggak ada yang aktif sama sekali teleponnya sampai-sampai sekarang gak aktif berarti yang bilang yaudah itu pas pesawat mereka dia bilang kan enggak ada pesawat lain karena hari ini mereka berangkat pesawat Sriwijaya air dengan nomor penerbangan SC 182 membawa total 56 orang penumpang dan 6 orang awak kabin dengan rincian 46 orang dewasa 7 anak-anak dan 3 orang bayi sedangkan 6 awak kabin terdiri dari 2 pilot dan 4 orang kabin drum dari pangkal pinang bangka belitung merianti kantor berita antara mewartakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati